Saudara kaburnya tujuh tahanan narkoba rutan kelas 1 Salemba Jakarta pusat berbuntut panjang kepala rutan Salemba dinonaktifkan. Selain itu sida Komisi 13 DPR RI juga menemukan sejumlah kejanggalan seperti CCTV yang rusak di lokasi tahanan kabur. Lalu apa yang perlu dicermati dari peristiwa ini dan apa sebenarnya yang harus dievaluasi dari sistem rumah tahanan ataupun lapas di Indonesia. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber sudah ada Menteri Hukum dan HAM tahun 2004 hingga 2007. Sudah ada Pak Hamid Awaludin. Selamat pagi Assalamualaikum Pak Hamid. Pagi Waalaikumsalam. Ya kemudian juga di studio ada peneliti dari Center for Detention Studies atau CDS Mas Petrus Putut Pradopo Wening. Selamat pagi Mas Putut. Selamat pagi. Iya kemudian juga sebenarnya kami sudah terus berupaya untuk menghubungi Komisi 13 DPR RI yang kita tahu kemarin sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke rutan kelas 1 Salemba Jakarta pusat. Tapi sayangnya sampai pagi ini belum ada yang bisa bergabung dalam dialog di pagi hari ini tidak apa. Tapi kita ke Pak Hamid dulu selaku pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM tahun 2004 hingga 2007. Pak Hamid ini kan sangat disayangkan sekali begitu ya. Saya mengatakan miris betul ada tujuh tahanan kabur, tahanan narkoba di rutan Salemba. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dari peristiwa ini? Jadi ini ya. Anda lihat syikles. Setiap ada pergantian Menteri Hukum selalu ada yang kabur. Perhatikan aja. Nah kenapa itu? Karena orang yang kabur itu selalu berasumsi kalau ada pergantian kepemimpinan di Kementerian Hukum yang membawahi lapas itu konsentrasi kepergantian itu kan? Yang kedua sebenarnya tiga itu sudah diponis hukuman berat. Tapi apa efeknya ketika ada pergantian kepemimpinan sama tahanan yang kabur? Patternnya menurut Anda sama. Nah efeknya apa? Mengapa ini bisa terjadi? Ya pertama itu kan konsentrasi ada pada pergantian itu. Konsentrasi semua pegawai, semua petugas. Sehingga orang yang mau kabur itu yakin bahwa upaya pelariannya itu tidak mendapatkan perhatian. Oke. Asumsinya ya. Yang kedua Anda tanya saya. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Kelalaian petugas memang keras sekali. Terjadi, saya tidak mengatakan konspirasi. Tapi banyak hal yang aneh. Pertama, dia kan melalui jendela angin yang besi dua lapis. Peton dan ada kisih-kisih besi. Artinya proses ini sudah lama. Ada proses penggergajian dari dalam yang tidak atau luput dari perhatian petugas. Itu tidak mungkin satu hari digergaji itu. Tidak mungkin. Kelalaian petugas tidak pernah melakukan inspeksi ke dalam ruangan. Melihat apa yang ada di dalam. Pak Zimnya berapa hari sekali harus ada inspeksi tersebut ke dalam saw? Mestinya tiap hari. Mestinya tiap hari. Mestinya tiap hari. Oke. Yang kedua, membobol gorong-gorong tempat mereka melakukan peledan. Itu tidak mudah juga menggergajinya. Jadi, menggergaji dari dalam, dalam rangka keluar dari sel, kemudian menggergaji gorong-gorong. Karena itu kan besi beton juga. Kalau itu masih bisa ada pembenarnya. Mungkin keropos karena kena hujan ya. Tapi yang dari dalam, itu kan luar biasa. Kelalaian petugas di situ. Luar biasa sekali. Ketiga, itu kan proses turun dari atas ke bawah pakai sarung. Itu jaraknya mungkin 6 meter katanya. Artinya, 6 sampai 7 sarung diikat sehingga mereka lolos. Lolosnya mereka ini sebenarnya tradisional sekali. Sama dengan penjara lain. Yang masalah, kenapa tidak diinspeksi tiap hari itu ruangan apa lagi? Ini kan ruangan narkoba. Ada 7 orang loh. Dan kesalahan berikutnya, mengapa digabungkan orang yang sudah diponis dan tahanan? Kan ada 3 yang sudah diponiskan. Ada 20 tahun, 18 dan 17. Yang lainnya, yang 4 itu masih status tahanan. Oke, di sini ada 3 napi dan 4 tahanan Pak Hamid. Kenapa? Ada 3 napi dan 4 tahanan. Itu tidak lazim untuk di... Kenapa bisa digabung? Itu tidak boleh sebenarnya digabung. Mengapa harus di Salemba ini yang sudah diponis? Mestinya kan dikirim ke pemasyarakat di sebelahnya kan? Narkoba. Bukan di rumah tahanan. Itu kesalahan yang sangat fatal itu. Sangat fatal itu. Tidak bisa dimaafkan itu administrasinya. Kenapa bisa? Orang yang sudah di... Dan ingat ya, yang diponis itu hukuman berat loh. 20 tahun berarti statusnya pengedar. Digabung dengan orang yang masih berstatus tahanan. Ada apa? Dengan mudah orang mengatakan, mencurigai, bahwa ini ada konspirasi antara pengedar dengan orang yang belum diponis. Itu dulu. Oke. Ini kan berarti kalau menurut Anda dari analisa Anda, ini kan tidak serta-merta secara spontan. Tidak, tidak. Ini sistematis perencanaan yang matang ini. Perlu perencanaan yang matang? Perencanaan yang matang adalah, pertama, bagaimana mereka tahu bahwa mereka bisa lolos melalui gorong-gorong. Oke. Jalurnya mereka tahunya dari mana? Itu yang informasi dari mana begitu ya? Sampai ada gorong-gorong yang keluar dari situ? Ya. Pasti mereka bisa dengan mudah, bolak-balik ke sana melihat kemungkinan menggergaji besi gorong-gorong. Yang kedua, jarak dari pintu ke luar sampai tiba di ujung sana itu kan 6 meter. Dia pasti pelajari bahwa dia bisa hidup dengan berjalan atau membungkuk di gorong-gorong. Itu butuh perencanaan yang matang itu dan perhitungan yang jeli. Berarti ada orang yang melakukan survei dari luar tentang gorong-gorong itu. Berarti ada pihak lain dari luar yang kemudian juga turut serta untuk berperan membantu kaburnya tujuh tahanan ini? Ya, saya yakin. Oke, itu kan dari pihak luar. Dari pihak dalam Anda melihat ada indikasi ke sana? Karena kita tahu ada beberapa catatan dari Komisi 13 DPR yang mengatakan bahwa CCTV atau kamera pemantau di tempat lokasi tujuh tahanan kabur ini tidak aktif. Sangat besar kemungkinan ada permufakatan jahat antara petugas dan orang yang lari. Oke. Bagaimana mungkin menggergaji trali, menggergaji besi yang begitu kuat bisa tidak terdeteksi? Kan mestinya setiap petugas itu selalu melakukan inspeksi, penggeledahan di dalam kamar kan, kemudian infrastruktur termasuk jendela-jendela. Ini kalau dibiarin. Dan mestinya mereka tahu yang ada di situ tujuh orang. Dia diantaranya gembong narkoba. Jadi tidak hanya... Narkoba narkoba itu gabungan dari segala sifat licik, sangat berani, dan punya resources uang. Yang dia bisa pakai memobilisasi orang untuk melakukan permufakatan jahat. Dia itu bukan kriminal biasa yang hanya memiliki keberanian. Ini status narkoba itu, penjahat narkoba itu licik, berani, dan cerdas, dan punya uang. Istilahnya kasta paling tertinggi lah ya, Pak Hamil. Ya, kasta paling tinggi dalam kejahatan. Oke. Yang pengedar ya, yang pengedar. Untuk gembongnya, Anda melihat ini tidak hanya soal kelalaian, tapi ada indikasi pembiaran di sana? Pasti ada pembiaran. Karena durasi waktu yang dia pakai pasti tidak singkat. Dia biarkan. Oke, baik. Kalau Mas Putut sendiri, apakah Anda sepakat? Soal adanya waktu yang kemudian dipersiapkan, termasuk juga ada pihak luar yang turut serta berperan untuk ikut membantu di aksi tujuh tahanan yang kabur. Dan juga kalau kita melihat profiling ketujuh tahanan yang kabur ini adalah narkoba. Begitu salah satunya adalah gembong narkoba. Mereka punya resources yang kuat. Bagaimana dari analisa Anda? Kalau sebenarnya saya tidak berani menuduh ya, tapi saya hanya bisa menegaskan bahwa sebenarnya di pemasyarakatan itu memiliki suatu sistem assessment ya, di mana di sana harus mengassessment tahanannya gitu ya, di mana di sana harusnya bisa dianalisis itu potensi kabur, potensi membahayakan sesama napi, sesama tahanan gitu ya. Dan satu lagi adalah potensi power yang dia miliki gitu ya. Dan apalagi di sini kan dia adalah gembong narkoba ya, di mana dia memiliki power, di mana dia bisa memicu hal-hal negatif gitu ya, entah itu kerusuhan, entah itu provokator, entah itu membantu dia kabur gitu ya. Jadi seharusnya petugas pemasyarakatan di rutan ketika melakukan assessment secara terkhusus kepada gembong tersebut seharusnya dia menerapkan gembong tersebut sebagai high risk atau tahanan yang memiliki resiko tinggi gitu. Artinya apa? Kalau resiko tinggi seharusnya dia memiliki sel khusus, kemudian ada pengawasan khusus, pengawasan yang lebih ketat dan pengawasan khusus sehingga dia kemampuan untuk mempengaruhi dan kemampuan untuk kaburnya seharusnya lebih bisa diminimalisir. Termasuk juga kalau kata Pak Hamid tadi kesalahan besar menggabungkan antara narapidana dan juga tahanan di dalam satu sel. Nah iya itu benar, itu mungkin ada dua persoalan ya, satu ya tadi ada kesalahan assessment gitu ya, kesalahan assessment dan petugas pemasyarakatan ini saya rasa dia tidak menempatkan bahwa gambang narkoba itu sebagai tahanan high risk ya, sehingga dia tidak di sel khusus gitu ya, dan pengawasan ketat. Ya mungkin satu lagi faktornya ya overcrowd gitu ya, tapi saya lebih apa namanya lebih percaya bahwa seharusnya ini adalah miss assessment gitu ya, miss assessment yang harusnya dia ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan yang lebih ketat seperti itu. Seharusnya kan kalau misalkan sudah narapidana, sudah lagi tidak dirutan, benarkah harusnya memang dilapas begitu? Tapi kenapa kemudian masih berada di rumah tahanan dan digabung dengan empat tahanan lainnya dengan background yang sama? Nah kalau itu permasalahannya ada banyak ya, mungkin salah satu yang bisa di mention disini adalah salah satunya adalah persoalan overcrowding gitu ya. Nah persoalan overcrowding yang dialami pemasyarakatan saat ini itu menyebabkan lapas atau UPT yang ada di dunia, lapas ya yang sudah putus itu kelebihan hunian gitu ya dibanding kapasitasnya. Nah itu yang menyebabkan beberapa narapidana itu dipindahkan atau ditempatkan di rutan. Nah sebenarnya ada faktor itu juga. Dan sebenarnya juga ada faktor bahwa si napi ini harus ditempatkan di tempat terdekat, entah itu dekat dengan keluarganya ataupun dekat dengan rumahnya gitu. Nah kadang ada faktor itu juga, tapi sebenarnya yang paling menyebabkan hal tersebut sebenarnya faktor overcrowding karena di lapas sudah sangat penuh makanya dia ditaruh di rutan. Kalau dugaan saya seperti itu. Tapi kan kemudian kalau kita melihat atau menyatakan memang overcrowding, ini kan masalah klasik sebenarnya dari tahun ke tahun Pak Hamid soal overcrowding ini sepertinya tidak menemukan solusi begitu ya. Pak Hamid gimana ini soal overcrowding? Kalau overcrowding kita bicarakan itu sudah lama terjadi. Ya memang sekarang 10 tahun terakhir, pembengkakan narapidana narkoba itu naik. Sekarang sudah 52 persen. Coba ya, jumlah narapidana kita itu kan sudah 217 ribu. 52 persen itu karena narkoba. Itulah sebabnya mengapa petugas kita harus dibekali pengetahuan tentang karakter orang-orang yang terlibat narkoba. Apa itu karakter pertama? Ilmu kepura-puraan luar biasa. Rata-rata gembur narkoba itu kemahirannya pura-pura. Pura-pura alim dia ke mesjid atau ke gereja di dalam lapas. Pura-pura baik kepada petugas, memberi santunan, pura-pura menjadi sponsor kegiatan olahraga, padahal di dalam bola poli dimasukkan narkoba, dan sebagainya. Yang paling penting menurut saya, petugas kita harus dibekali pengetahuan tentang jaringan narapidana sebelum dia masuk. Dan polisi harus share ilmu pengetahuan. Begitu juga jaksa yang menuntutnya. Jangan petugas kita hanya dibekali pengetahuan tentang jumlah narapidana, tanpa mengetahui latar belakang narapidana masing-masing, kecenderungannya gimana, dan seterusnya. Kejahatan narkoba luar biasa, karena dia punya uang untuk mempengaruhi orang lain melakukan permumpakatan jahat berikutnya. Jangan kompartemental penanganannya ini tahanan narkoba. Polisi jalan sendiri, kemudian orang lapas, karena merasa domainnya kalau sudah masuk lapas, tidak mau diganggu, dia harus terbuka dengan seluruh aparat penegakan hukum lainnya dari lembaga lain. Tapi kemudian begini Pak Hamid, faktor overcrowding ini bisa tidak berpengaruh besar terkait dengan tidak terpantaunya tahanan secara maksimal. Kalau kita lihat, kalau tidak salah ya, informasinya rutan Salemba itu 1.500 penghuni. Tetapi kemudian kini dihuni sampai 3.000, berarti satu petugas ini bisa harus mengawasi 100 lebih narapidana ataupun tahanan. Inilah yang kemudian bisa menjadi celah, mengapa tidak bisa terpantau secara maksimal. Ya, tapi kan ada sistem. Saya setuju, overcrowding itu salah satu faktor. Tapi kan ada prosedur yang kalau diikuti secara ketat, itu bisa meminimalisasi hipotensi kejadian seperti ini. Misalnya penggeledahan rutin, kemudian orang yang menggeledah itu dirotasi. Jangan satu orang di tempat yang sama, itu bisa menimbulkan permupakatan. Banyak cara yang bisa dipakai. Jadi selama ini tidak ada rotasi begitu menurut Anda kalau dari pengamatan Anda pada saat Anda menjabat? Saya enggak tahu. Yang pasti pada saat kejadian, perbandingannya itu adalah satu petugas menengani 190 napi atau tahanan. Menurut Anda bagaimana soal overcrowding ini jadi kemudian menjadi faktor terbesar kenapa para petugas ini tidak bisa secara maksimal memantau? Karena kalau informasinya adalah memang tujuh tahanan kabur ini baru diketahui ketika pergantian shifting petugas. Serah terima petugas antara petugas malam ke petugas pagi. Sebenarnya kalau berbicara bahwa apakah overcrowding itu menyebabkan konsentrasi petugas itu menjadi kurang karena yang dipantau harus lebih banyak itu mungkin iya gitu. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa karena overcrowding ini dijastifikasi dalam tanda kutip dimaafkan itu tidak bisa gitu. Karena menurut saya overcrowding ini sudah terjadi sejak lama. Jadi seharusnya petugas-petugas ini sudah memiliki backup plan, sudah memiliki berbagai instrumen untuk melakukan pengamanan di tengah situasi overcrowding. Nah terus kemudian ada data juga bahwa data terakhir di tahun 2016, petugas pengamanan di UPT Pemasyarakatan itu sekitar 11 ribu. Terus kemudian saya estimasikan hari ini mungkin jumlahnya sekitar 20 ribu dan jumlah dari tahanan dan api saat ini bisa lihat di SDP di Genpas itu sekitar 270 ribu. Jadi sebenarnya kalau kita hitung kasar sebenarnya satu petugas pengamanan itu mengawasi 15 orang dan sebenarnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak juga gitu ya. Ataupun seburuk-buruknya mungkin ada di beberapa lapas tertentu satu petugas 20 atau 25. Nah sebenarnya itu masih dalam ya emang tidak ideal gitu, emang tidak terlalu ideal tapi sebenarnya masih bisa diamati gitu. Tapi kalau yang ini kenyataannya adalah satu petugas untuk mengawasi 190. Ya makanya itu kan mungkin juga ada lack of persebaran penyebaran petugas di mana gitu kan. Karena ada di beberapa tempat seperti lapas super maksimum itu ada satu petugas satu napi. Nah di sini ini sepertinya kecolongan harusnya di sini karena ada tahanan yang high ini sebenarnya harusnya diperbanyak. Mungkin juga ada lag penyebaran petugas tersebut gitu. Oke ini yang juga menjadi pertanyaan kita semua ya Pak Hamid ya. Sebenarnya kok bisa gitu ya kebetulan CCTV atau kamera pengmantau ini tidak aktif. Apalagi di lokasi di mana tujuh tahanan kabur. Ada apa ini? Jangan dijawab dulu Pak Hamid. Kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Saudara masih membahas soal bagaimana evaluasi yang harus dilakukan secara cepat dan juga segera. Terkait dengan adanya tahanan yang kabur di rutan kelas 1 Salimba Jakarta Pusat. Kondisi miris ini menjadi apa ya. Bahan evaluasi yang memang harus dilakukan secara cepat. Saya ke Pak Hamid. Pak Hamid ini kok rasa-rasanya kebetulan sekali begitu ya ketika ada poin catatan CCTV atau kamera pemantau yang ada di dalam rutan yang memang seharusnya jadi salah satu bukti bagaimana kemudian caranya mereka bisa kabur justru tidak aktif begitu. Anda melihat ada apa ini? Saya sangat curiga bahwa ada unsur kesengajaan tidak mengaktifkan. Makanya perlu ada teknisi memeriksanya. Apakah CCTV itu memang rusak berat? Kan bisa ada asesmen di situ. Atau memang tidak rusak tapi tidak dipungsikan? Ini dua hal berbeda. Tidak rusak tapi tidak dipungsikan. Tidak rusak tapi tidak dipungsikan? Ya. Ada unsur kesengajaan di situ. Ya jangan sampai. Ketiga, kalau dia rusak separa apa rusaknya? Dan kira-kira asesmennya kapan rusaknya? Semua harus dibedah ini. Dan itu bisa menjadi saksi. Begitu ada mencurigakan maka memang kesimpulannya susah sekali kita mengatakan tidak ada permufakatan jahat antara petugas dan orang-orang yang lari tersebut. Mungkinannya besar menurut Anda? Kira-kira kebetulan. Agak susah kita mempercayai kebetulannya itu. Oke. Kemudian itulah yang kemudian menjadi catatan juga dari Komisi 13 DPR RI yang pekan depan hari Senin ini akan dirapatkan oleh pimpinan akan membentuk panja atau panitia kerja pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan juga menyeluruh soal pemasyarakatan kita di Indonesia. Begitu cukupkah demikian harus seperti apa evaluasinya harus bagaimana begitu untuk bisa memenahi ini semua ini kan ibaratnya sudah apa ya. Sudah berkarat lah ibaratnya sudah jadi masalah yang dari tahun ke tahun selalu saja begini selalu saja begini. Bahkan Anda sudah mengatakan patternnya sama ketika ada pergantian kepemimpinan terjadilah ini. Patternnya mungkin kalau di daerah kerusuhan. Ada kerusuhan dulu ada kebakaran begitu ya. Nah inilah patternnya yang bisa kita lihat. Tapi kemudian yang jadi miris adalah yang di Jakarta begitu ya. CCTV tidak ada. Bahkan kepala rutan juga harus dinonaktifkan dulu untuk diperiksa. Termasuk juga petugas-petugas yang berjaga selama seminggu terakhir ini juga diperiksa. Anda punya catatan apa dan juga evaluasi apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya dengar tadi, karutannya itu cuti ya? Cuti ya betul. Kenapa bisa cuti? Kenapa bisa pelarian ini pada saat dia cuti? Berarti ada yang memberitahu orang yang lari ini bahwa pak karutan ini bakal cuti. Sehingga pengawasan melemah. Kalau itu terjadi maka sistem tidak jalan. Iya Pak? Berarti dalam tanda kutip ada informan juga di dalam sana? Banyak. Pasti, pasti. Tidak mungkin semua ini dikata huli oleh lapasannya cuti karutannya. Kok bisa ditahu? Jadi banyak rangkaian yang harus dijahit. Banyak pernik-pernik peristiwa yang orang anggap kebetulan ini kalau dijahit dengan baik itu bisa dikongkulisikan bahwa memang ada sesuatu yang terjadi. Ada alur ceritanya? Ada alur cerita. Tapi harus dijahit semua ini. Nah itu dengan sekalian respek saya kepada polisi. Polisi jagonya itu. Lapas harus terbuka kepada teman-teman aparat kepolisian mengenai masalah narkoba ini. Polisi jago. Kita harus kasih acung jempol kepada polisi dalam rangka memburu menengani masalah narkoba ini. Oke. Itu kan dalam jangka pendeknya begitu ya untuk melakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan kabur. Tapi nextnya atau... Ini adalah ilmu pengetahuan polisi harus ditularkan kepada petugas lapas. Tentang jaringan orang yang berada di dalam, perilakunya bagaimana. Semua polisi tahu itu. Jadi selama ini menurut Anda petugas di dalam sana belum mengetahui dan belum paham betul begitu? Saya kasih analogi saja. Analogi. Pelari estapet. Tujuh orang. Satu saja atau dua orang yang kapasitasnya tidak sama dengan yang lain itu tidak akan mungkin juara. Sama ini. Polisi bagus, jaksa bagus, hakim bagus, tapi petugas pemasyarakatannya tidak bagus. Maka seluruh penegakan hukum kita di bidang narkoba tidak akan berjalan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Termasuk juga evaluasi di dalam secara teknisnya. Ataukah ada rotasi atau seperti apa per tiga bulan atau apa yang harus dilakukan begitu untuk... Jangan sampai gini peristiwa ini terulang kembali, Pak Hamid. Ya. Pak Hamid? Ya, saya dengar. Evaluasi internal apa yang harus dilakukan oleh lapas dan juga rutan? Ya kementerian, pejabat kementerian harus rajin selalu muncul di lapas. Jangan dibiarkan lapas itu dimanage oleh petugas lapas saja. Termasuk ke rutan ke lapas. Pejabat dari kementerian harus rajin kebawa. Supaya para petugas merasa bahwa selalu diawasi oleh kementerian. Jangan pejabat duduk di kantor terus. Oke. Jangan hanya ada di depan meja tapi kemudian harus perlu turun. Nah, kalau dari CDS sendiri apa yang menjadi catatan yang harus segera dibenahi untuk bisa... ...jangan sampai ya begitu ya peristiwa ini kembali terjadi begitu ya. Apalagi patternnya ya sebenarnya bisa dilihat begitu. Diprediksi ketika ada pergantian kepemimpinan pasti saja ada peristiwa semacam ini. Oke. Kalau yang pertama ya menurut saya tadi udah benar ya. Controlling ya. Controlling dimana sebenarnya harusnya ada controlling dari Kanwil gitu ya. Harusnya ada controlling dari Kanwil ke apa namanya ke UPT gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbaikan terutama SOP dalam menangani... ...apa namanya dalam menangani tahanan-tahanan atau napi-napi yang high risk gitu ya. High risk dalam artian adalah mereka memiliki power yang besar gitu. Memiliki power yang besar dimana bisa jadi, ini tidak menuduh juga, bisa jadi ada juga mantan anak buahnya di dalam. Terus bisa jadi dia bisa mengancam petugas pemasyarakatannya gitu. Nah itu harus ada SOP yang baik gitu. Agar ketika petugas pemasyarakatan atau kepala rutan berhubungan dengan tahanan itu berhubungannya dengan sehat dan memiliki komitmen gitu. Jangan sampai petugas pemasyarakatannya justru malah ketarik oleh si tahanan itu karena dia memiliki resource. Nah itu harus ada pengaturan yang lebih baik. Nah terus kemudian yang ketiga adalah ya ini dukungan tadi, dukungan soal infrastruktur yang lebih baik ya. Terutama kemenimipas ya mungkin harus melakukan pemetaan-pemetaan terhadap mana saja nih lapas yang harus dibuat infrastrukturnya sangat baik gitu ya. Misalnya infrastruktur mulai dari penggeledahan, misalnya ada X-ray, mulai dari pembenahan ulang pola bangunan menuju smart presence gitu ya. Di mana menggunakan teknologi tinggi gitu ya. Di mana di sana supaya ada minimalisasi potensi kabur. Dan ya terakhir ya usaha untuk mengurangi overcrowding itu sendiri gitu ya melalui pengurangan arus masuk dan juga optimalisasi arus keluar gitu ya. Pengurangan arus masuknya salah satunya lewat ya tadi untuk pemakai direhabilitasi gitu ya. Tapi direhabilitasi ya dan di sana juga ada dekriminalisasi gitu. Jadi tidak semua. Terus kemudian ada juga pidana kerja sosial gitu ya. Jadi untuk petty crime kayak misalnya orang yang melakukan kejahatan seperti mencopet, untuk mencuri dan lain-lain itu tidak perlu masuk. Supaya untuk tidak ada overcrowding di sana. Dia bisa untuk pidana kerja sosial misalnya membantu membersihkan WC atau membantu membersihkan jalan, panti jompo atau lain-lain. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan di luar. Itu sudah dilakukan di luar dan di Indonesia alas hukumnya baru ada KUHP 2023 dan itu baru efektif 2026. Nah harusnya ini juga dijadikan momen untuk ya tadi kebijakan terakhir mengurangi overcrowding dari sisi arus keluar gitu. Eh sorry arus masuk gitu. Kalau arus keluar ya harus optimalisasi gitu. Optimalisasi asimilasi dan integrasi dimana asimilasinya tuh bisa di asimilasi pihak ketiga gitu ya. Asimilasi pihak ketiga tuh misalnya di yayasan keagamaan, yayasan gereja atau yayasan sosial. Terus asimilasi pihak ketiga di misalnya di pabrik atau dimanapun di tempat kerja. Dimana napinya bisa kerja di sana terus pulang ke lapas atau enggak si napinya ini bisa apa namanya terus-terusan di yayasan tersebut. Tapi dengan catatan napi yang boleh adalah napi yang perilakunya sudah berubah dan napi yang resikonya sudah rendah sehingga tidak membahayakan. White list lah ya. Nah itu bisa diharapkan bisa mengurangi overcrowding tersebut. Yang diharapkan ya apa namanya petugasnya bisa lebih konsentrasi untuk mengawasi kayak gitu. Ini kan ya juga menjadi apa ya PR juga yang memang sudah harus ada di depan mata begitu. Tapi kalau saya menanyakan ini Pak Hamid kepada Anda begitu. Sebenarnya ada enggak sih lapas ataupun rutan yang memang khusus untuk memang kesnya atau kasusnya itu memang untuk narkoba. Karena tadi Anda melihat ada dong itu lapas narkoba di sampingnya rumah tahanan ada dong di Cipinang ada ada khusus narkoba yang high risk itu. Dan itu memang harus security-nya benar-benar harus tinggi betul begitu ya Pak? High security. Oke terakhir menurut Anda apa ya overcrowding ini jangan sampai kemudian balik lagi ke ya kita anggarannya harus ditambah begini segala macam harus ada mungkin pembukaan lapas baru atau rutan baru. Anda melihatnya ujungnya akan ke sana? Nah CDS pernah melakukan penelitian ya bahwa jika untuk membangun hunian sebanyak overcrowdingnya jadi CDS memperkirakan bahwa di 2025 itu di akhir 2025 jumlah lapas itu eh sorry jumlah lapas jumlah penghuninya sekitar 300. Sementara saat ini jumlah apa namanya kapasitasnya hanya sekitar 145 ribu itu kan banyak banget kan yang harus ditambahin kan. Kalau melalui penambahan hunian itu sangat tidak mungkin kami pernah memprediksikan itu membutuhkan sekitar dana sekitar 25 triliun dalam waktu 2 tahun gak mungkin gitu. Jadi yang harus yang dijadikan jalannya tadi menekan arus masuk melalui rehabilitasi untuk pengguna narkotika bukan apa namanya bukan pengedar ya pengedar tetap di penjara tapi penggunanya direhabilitasi. Atau ya rehabilitasi terus kemudian petty crime ya didorong untuk kerja sosial dan tadi satu lagi yang saya sebutkan asimilasi dan integrasi gitu yang di akhir untuk mempercepat arus keluar. Nah itu menurut saya low budget gitu ya low budget dan tidak ada alasan lagi tidak ada anggaran. Cuma yang perlu dipastikan adalah karena menekan arus masuk ini bukan hanya kerja di gen pas saja tetapi juga kerja kepolisian kerja kejaksaan dan pengadilan untuk menekan arus masuk itu. Jadi harus ada kerjasama seluruh pihak gitu ya. Harus ada kerjasama seluruh pihak dan juga evaluasi secara besar-besaran jangan sampai kemudian ini menjadi pattern yang terulang kembali seperti kata Pak Hamid ketika ada pergantian kepemimpinan pasti ada kasus-kasus semacam ini. Kita tentu saja tidak berharap ini kembali terjadi dan kita tunggu betul kerja dari polisi untuk bisa segera menangkap kembali ke tujuh tahanan yang kabur dari rutan kelas 1 Salemba Jakarta Pusat. Terima kasih Menteri Hukum dan HAM tahun 2004 hingga 2007 Pak Hamid Awaludin terima kasih dan juga ada peneliti dari Center for Detention Studies CDS Mas Putut. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di studio. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum.